Kali ini tentang pijat refleksi Ketika kita sakit flow Langkah pertama kita pemanasan dulu Kita kasih pemanasan pada kaki Dengan cara Kita tekan-tekan begini Selanjutnya kita urut-urut begini Jangan lupa kasih pelumas Biar gampang urutnya PUNC juga kita urut Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka Sarap-sarap refleksi pada kaki Langkah kedua kita melakukan Pemijatan pada daerah refleksi pencernaan Disini terdiri dari Usus-usus Banyak macam disini Kita lakukan penjajatan Di daerah Sini Untuk pijat daerah sini Sistem kita urut saja Karena ini titiknya banyak ya Titik pencernaan disini banyak Usus besar Usus kecil Usus dua belah jari Banyak macam ya Untuk gampangnya Kita Urut saja Cara mengurut Dengan tangan kita tekuk begini ya Arahnya ke bawah begini Dan ini dilakukan Selama Sepuluh menit Terus Kita urut-urut Terus begini Ke bawah Dari atas sini Ke bawah Dari atas ke bawah Terus ke bawah Sampai Sepuluh menit Oke Setelah Setelah titik Usus-usus Pencernaan kita Setelah titik pencernaan kita Kita Beralih Ke titik Kita ke lambung Lambung adalah sini Ini ada Lihat ya Ini adalah Ada dua langkungan Begini ya Kalau kita gambar Ini ada Langkungan begini Ini di bawah Langkungan Pocok sini Sini ya Kelihatan ya Ini adalah Daerah Lambung Kita pijat Pemijatnya Sama Dengan ditekan Diguyur Pakunya Lima menit Setelah dari lambung Kita pindah Ke titik Jantung Ini adalah Kaki Sebelah kiri Karena Titik jantung kita Ada di sebelah kiri Cara pemijatannya Kita tekan Kita guyur Tekan Guyur Tekan Diguyur Dengan tekanan Stabil Waktu Pemijatannya Lima menit Karena ini kaki kiri Titik disini adalah Titik jantung Nanti kalau Sebelah kanan Sama juga Di sebelah sini Cuma Kalau kanan itu Bagian hati ya Titik hati kita Nah ini Titik jantung Setelah lima menit Kita pindah Ke titik Kantung kencing kita Ini ada disini Ini kantung kencing kita Ini titik Kantung kencing kita Kocok sini ya Disini Kita pijat Pijatannya sama Kita tekan Kita guyur Begini Tekan Guyur Tekan Guyur Tujuannya apa Tujuannya agar Ketik kencingnya Bisa lancar Ini titik Kantung kencing ya Ini pojok sini ya Tekan Waktu Pemijatannya Lima menit Setelah Dari titik Kantung kencing Kita kalih ke Titik bagian Kepala Leher Dan pundak Ini adalah Bagian kepala Leher Dan pundak Ternama kita Pijat titik-titik yang ada Di kepala ya Ini kepala Tak besar kita Tak besar kita Tak kecil kita Kita pijat Di sini bagian kepala Kalau Ibu jari kaki ini Di daerah yang pojok ini ya Yang lancip Kita tekan Kita guyur Tekan Guyur Gini Tekannya Sepabil Waktu Waktu Pemijatannya Lima menit Setelah titik Dari Ibu jari ini Titik refleksi Otak besar kita Kita pindah Kesini Bagian Sarap Mata Sarap Tengah Ini bagian Sarap Mata Titiknya Ada di sini Ini dari ini Ada yang bagian Lancip di sini ya Ini pas sini ya Kita tekan Kita guyur Guyur Tekan Guyur Tekan Guyur Gini ya Waktu Pemijatannya Lima menit Terus Terus Pindah Kesini Sama Seperti Tadi Cara Penjahat Sama Tekan Guyur Waktunya Sama Lima Menit Dan Pindah Kesini Ini Sarap Telinga Kita Kita Tekan Kita Guyur Tekan Kita Guyur Waktunya Sama Lima Menit Pindah Lagi Kesini Penjahatannya Sama Tekan Guyur Waktunya Lima Menit Setelah Titik-titik Dari Kepala Kita Ke Leher Bagian Leher Bunda Karena Gampang Kita Urut Saja Sini Bagian Ini Jadi Ini Kita Urut Semua Jari Jari Yang Bagian Sini Kita Urut Arah Urut Ke Atas Ini Tekan Diurut Ke Atas Tekan Hanya Surabil Ganti Disini Setiap Jari Jari Kita Urut Begini Pindah Sini Nanti Untuk Kaki Kanannya Juga Sama Seperti Kaki Kiri Cara Pemijat Dua Dua Kaki Nanti Kita Bijat Semua Kali Ini Saya Ambil Contoh Untuk Yang Kaki Kiri Terus Kita Urut Begini Terus Setelah Ini Titik Leher Kita Pindah Ke Ketik Kudak Kita Sini Kita Ini Bicet Semua Kaki 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 Ini Sudah Selesai Kita Dilanjut Dengan Pemijatan Di Daerah Betis Ya Oke Mari Kita Ganti Pemijatan Di Daerah Betis Untuk Langkah Kedua Ini Kita Akan Melakukan Pemijatan Di Daerah Betis Untuk Daerah Betis Utamanya Nanti Kita Akan Pijat Di Daerah Titik Disini Ini Ini Adalah Titik Sarap Lambung Dalam Dan Disini Lambung Luar Cara Pemijatannya Kita Gosok Saja Kita Kasih Pelumas Kita Gosok Kita Gosok Terutama Tekanannya Di Daerah Sini Ini Daerah Lambung Daerah Lambung Ada Daerah Lambung Dalam Kita Gosok Tekan Disini Usahakan Arahnya Ke Arah Atas Ke Arah Jantung Karena Peredaran Darah Kita Mengarah Ke Jantung Ke Arah Atas Begini Kita Tekan Disini Bagian Disini Bagian Lambung Dalam Kita Terus Kita Gosok Usahkan Pakai Minyak Penghangat Kalau Saya Pakai Minyak Tawon Bisa Minyak Apa Saja Yang Penting Hangat Ujungnya Apa Kalau Hangat Peredaran Darah Nanti Bisa Lancar Dan Daerah Sini Tekan Ini Daerah Lambung Luar Kita Gosok Terus Kita Gosok Tekan Darah Lambung Sini Tekan Kasih Tekanan Darah Lantung Tekan Nanya Usahakan Stabil Tekanan Tetap Stabil Nanti Untuk Petes Ada Dua Petes Usahakan Kanan Kiri Sama-sama Kita Lakukan Pemijatan Ini Kita Ambil Contoh Petes Yang Bagian Kiri Demikian Untuk Pemijatan Refleksi Di Daerah Petes Setelah Dari Setelah Selesai Pemijatan Daerah Petes Ini Kita Melakukan Pemijatan Di Daerah Setelah Leher Dan Bunda Oke Untuk Daerah Leher Kita Leher Dan Bunda Kita Urut Saja Begini Kita Urut Usahakan Pakai Minyak Penghangat Supaya Apa Supaya Peredahan Darah Di Daerah Bunda Leher Ini Bisa Melancar Kita Urut Begini Tekan Tekan Begini Ya Ikan Tekan Saja Begini Untuk Merangsang Peredahan Darah Di Daerah Sini Bisa Lancar Usahakan Setelah 10 Menit Untuk Daerah Bunggung Kita Nanti Kita Gosok Saja Dengan Minyak Penghangat Supaya Peredahan Darah Darah Bunggung Bisa Lancar Demikian Tadi Pemijatan Refleksi Ketika Kita Sakit Flow Saat Untuk Teman-teman Semua Dan Bisa Dipraktikan Sendiri Di Rumah Terima Kasih Terima sub indo by broth3rmax